Beberapa perumpamaan yang diceritakan Yesus tentang kerajaan sorga Matius 13 ayat 31-33 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka katanya Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain Bahkan menjadi pohon Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan Dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kehamir seluruhnya Matius 13 ayat 44-50 Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut Lalu dikumpulkannya berbagai-bagai jenis ikan Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu Dan ikan yang tidak baik mereka buang Demikianlah juga pada akhir jaman Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!